selamat berbuka puasa dan selamat sahur selamat menikmati ada kunyit, bawang merah, bawang putih, cahaya, ketumbar, ada lengkuas atau laos ya teman-teman dan ini daun ceruk dan tentunya ada cabai merah, cabai hijau oke teman-teman bumbunya ada dan ada kunyit ya ini tumerit dan garlic, onion, laos, ginger, ketumbar dan daun lemon dan green chili oke teman-teman ini dia teman-teman ya sudah saya cuci bersih ikannya seperti ini dan saya potong dari 3 bagian ya teman-teman dan ini tahunya juga saya sudah rebus matang dan ini bumbunya sudah saya haluskan ya jadi ada kunyit, bawang merah, bawang putih terus ketumbar terus ada cabainya saya kurus, saya haluskan sedikit dan ada jahe terus ada ini laos ya teman-teman daun ceruk dan ini daun seledri biar tambah harum dan ada cabai rawit merah dan hijau oke teman-teman kita panaskan minyak ya terus kita kurang ikannya sebentar tidak perlu matang ya teman-teman kita kurang matang biar untuk cakep kita sudah menggoreng ikannya seperti ini ya tidak perlu matang ya biar tambah harum ikannya dan kita lanjut tumis bumbunya ya teman-teman ya kita tunis bumbunya masukkan bumbunya kita harum dan kita masukkan air seperti ini saya cukup ya air panas ya teman-teman ya air mudih di ya seperti ini saya cukupnya ya setelah harum bumbunya kita masukkan air terus tambahin sedikit gula dan ada chicken powder secukitnya dan ada garam kita akan tadi bumbu harusnya belum tak kasih garam ya teman-teman ya kita aduk setelah aduk kita masukkan ikannya ya teman-teman ya kita masukkan ya terus kita masukkan tahunya juga ya teman-teman ya tahunya juga dimasukkan ini boleh pakai santan ya teman-teman atau pakai santan juga enggak apa-apa ya kita tutup ya sampai ikannya matang ya kita tutup sampai ikannya matang ya teman-teman ya kita lihat ya 10 menit kemudian pasti sudah matang ikanlah kita lihat kan teman-teman cakup kan dan kita masukkan ke cabai rambu ini sama seluruhnya seperti ini kita masukkan aja ini cakup kanat nih cakup ya teman-teman ya cakup sekali wah lihat bumbu kuning ikan 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 tahu bumbu kuning ya dan saya kasih seledri ya teman-teman aduh mantepnya oke ini boleh pakai apa santan boleh enggak pakai santan oke aja ya teman-teman ya seperti ini cakep kan ini seledri nya enggak perlu seledri nya enggak perlu terlalu matang itu oke aja ya teman-teman ya mantep sekali oke teman-teman dan kita matikan apinya sangat mudah sekali bukan sangat simpel sekali masukan ke teman-teman masukan alamar ya ini kepala ikan aja ya halo my name is ikan ini ikan apa ya ikan apa aja boleh ya teman-teman oke 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 ini pakai ikan apa aja it's okay wai it's okay wai mas it's okay wai wak ceketan ya teman-teman ya mantep sekali tahunnya loh lembut sekali ini tahunnya teman-teman aku suka tahun yang fresh ih capinya menggoda menggoda banget ya teman-teman mau pedas nggak nyebus aja capinya ya 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 abu nah mat sekali teman-teman ya nah oke 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 teman-teman jangan lupa di like and comment and di subscribe mario food channel biar tambah semangat menceng-ceng-ceng masaknya oke teman-teman dan terima kasih banyak dan selamat berbuka puasa dan selamat sahur dan semoga puasanya lancar Allah mu amin amin ya roh-roh-roh ya teman-teman oke selamat video teman-teman tunggu video aku selanjutnya and stay happy stay healthy and stay healthy I love you bye